Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu Kayaknya udah lama saya nggak upload video Karena sampai sekarang masih sibuk di Maker Studio Jadi belum banyak waktu buat bikin video Nah ngomong-ngomong soal Maker Studio Kebetulan saya lagi butuh scroll show buat di studio Dan kebetulan juga dapet drembel Moto Show Dan kayaknya ini cocok buat di Maker Studio Karena portable, karena compact Terus nggak banyak makan tempat Oke, langsung aja ke produknya Jadi dapet carrying case Dapet tasnya, tas box plastik Isinya nggak terlalu banyak Ini di harga 1,6 Ini 1,6, 1,7 Tadi sempat saya buka, sempat saya tes juga Dapet klemnya Dua Dapet mejanya Terus Mata gergaji Ini dapetnya lima Lima ini beda-beda Kayu, plastik, metal Terus dia matanya masih yang pakai pin Jadi belum pinless Kayaknya juga susah ya Kalau misalkan kita mau modifikasi Jadi pinless Ini toolsnya Alatnya Dremel Moto Show Dremel MS20 70W 0,3A Made in China Terus sama Miter Miter gauge Miter gauge Sama buku manual Oke, ini ada yang menyebutnya juga Mini Mini scroll show Terus juga bisa berfungsi sebagai Apa? Koping show Jadi buat kita freehand Untuk jauhnya Atau rahangnya Ini kalau nggak salah 25 cm Dari mata pisau ke rahang 25 cm Terus untuk tebalnya 6 cm kurang Jadi 5,5 cm masih bisa Tapi kayaknya nggak Nggak gitu kuat ya Kalau misalkan kita mau potong tebal Sampai 5 cm Terus dia variable speed Speednya sampai 6 6 speed Kita test aja Ini matanya sudah dipasang Mata kayu Speed low Speed 1 Kayaknya kalau suara Nggak gitu jauh Dengan scroll show yang biasa Ya, nggak sedikit halus Ya, mungkin karena baru Kita di speed 1 Ini speed 2 3 4 5 6 Ini speed maksimal Maksimal Nggak terlalu bergetar Oke, kita Tes Nah, tipsnya kalau mau freehand Itu Kita tekan ke atas Jadi medianya Atau kayunya Itu kita tekan ke base-nya Atau ke apa ini Ke kemejanya Jadi kalau kita freehand Berarti kita tekan ke atas Ini plywood Atau Multiplex 18 mm Enteng Ringan Oke, jadi bisa berfungsi sebagai Coping show Atau gergaji ukir Kalau di Indonesia kayaknya Oke, terus ke Mejanya Dia Ada Meter slotnya 2 Di kanan dan di kiri Terus ada lubang Debu Buat Sambung ke vakum Terus yang unik Dia ada Apa namanya ya Meter gauge lock Jadi kalau misalkan Kita butuh fence Kita bisa lock Kita bisa kunci Jadi dia Nggak bisa maju-mundur Ini bisa di kanan Bisa juga di kiri Jadi misalkan kita mau Belah gitu Kita tinggal kunci aja Meter gauge-nya Terus kita setting Meter Ke 90 derajat Jadi dia berfungsi sebagai Fence Ya cukup Cukup membantu Karena Motosoy ini juga memang Ditujukan buat potong yang Yang kecil-kecil Buat kerah Atau buat kerajinan Oke, kita tes Mejanya Jadi di meja ini Dia ada Ada dua slot Buat Buat claim Nah kalau scroll show Kalau dia udah dipasang Di atas meja Itu biasanya Bergetar Nah itu getarannya tergantung Kekokohan mejanya Tes Ini full speed Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, secara Secara fungsi Buat saya cukup Ya sesuai Sesuai dengan Dengan fungsinya Terus yang saya suka Yang saya suka Karena portable Terus juga compact Bisa jadi scroll show Bisa jadi copying show Terus getaran Getaran masih Acceptable Masih bisa diterima Tidak terlalu bergetar Terus kalau yang Saya kurang suka Pertama mungkin tombolnya Kalian Tombol On-offnya Terus Sama Sama matanya Kayaknya matanya Saya belum Belum dapet Atau belum Lihat Yang Yang spiral Yang jelas sih bisa Bisa pakai spiral Cuma saya belum dapet Infonya Atau belum nemu Di marketplace Yang ukurannya sama Kalau secara keseluruhan Keseluruhan sih oke Oke Apalagi buat yang hobi Terus juga Buat makers Buat bikin-bikin Ya buat bikin-bikin Kerajinan Terus juga mungkin Miniatur-miniatur Diorama mungkin Terus Oh iya Beratnya juga Gak terlalu berat Ini Kalau Kalau gak salah Ditulis itu 1,1 1,1 kilogram Jadi gak Jadi gak terlalu berat Dan ini kayaknya Tambahan tools Buat maker studio Yang bakalan Bakalan sering dipakai Oke itu Tesnya Dan review Singkatnya Kemarin ada yang minta Giveaway Saya mau kasih Giveaway Kayaknya udah lama juga Udah lama juga Gak ada Giveaway Apa yang kita bisa kasih Giveaway Karena ini Info Atau Review produknya Dremble Giveawaynya juga Produk Dremble Saya mau kasih Giveaway Satu Karena soknya cuma satu Sama Motosuo juga Jadi ini Akan di Giveaway kan Buat teman-teman Yang beruntung Buat teman-teman yang mau ikutan Giveawaynya Seperti biasa Tinggal tulis aja Di komentar Tulis di komentar Alamat email Biar nanti Kalau teman-teman menang Ada yang menang Saya bisa gampang Kontaktnya Terus buat teman-teman Yang sudah pernah Pakai produknya Dremble Mungkin bisa tulis Ya reviewnya Atau Kritik sarannya Di komentar Dan buat teman-teman Yang belum Belum pernah pakai Produknya Dremble Mungkin bisa tulis Buat apa Jadi kalau teman-teman Menang Nanti mesinnya Buat apa Oke nanti akan saya undi Saya akan undi Saya ambil satu Pemenang Buat dapetin Motosoy ini Dan kayaknya Saya akan umumin Dua minggu lagi Jadi sekarang Tangga berapa Saya malah lupa Sekarang tangga berapa Ya pokoknya Dua minggu Di akhir minggu Nanti saya akan umumin Siapa yang Dapat Kalau teman-teman Butuh info Tentang produk-produk Dremble Atau mau belanja Produknya Dremble Ini lagi ada Diskon gede-gedean Bisa cek di Dremble.id Atau Dremble Indonesia Oke semoga bermanfaat Videonya Semoga bisa memberikan Ya sedikit informasi Buat teman-teman Jangan lupa tulis Alamat email ya Atau nomer kontak lain Biar nanti gampang Saya hubungin Oke nanti kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya